Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di channel saya Kali ini saya tidak mereview lagi ESC 20A ini ya Soalnya saya kemarin, sekitar 1 tahun yang lalu saya sudah mereview ESC 20A ini Ada teman-teman saya yang bertanya, Bang bagaimana Memasang 2 dinamo tapi 1 ESC Ya seperti ini Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana sih Caranya memasang 2 dinamo menggunakan 1 ESC ini ESC 20A Saya dengan dinamo saya menggunakan dinamo 130 Atau biasa dipakai di mobil Tamiya ini ya Seperti ini Dan untuk baterainya, saya merakit sendiri Baterai 2 sel rakitan Ya seperti itu Untuk pemasangan motor ini, saya secara paralel Untuk lebih jelasnya, kita praktek dulu Sebelum itu, yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya Oke, terima kasih Oke Sebelumnya, saya pertama-tama saya sodel turuh untuk dinamo-nya Untuk perhatikan Untuk pemasangan kabel Di sini sama-sama ya Di sini sama Kabel merah Merah Ini hitam-hitam Untuk pemasangannya secara paralel Merah dengan merah Sama ya Merah dengan sama Merah-merah Hitam dengan hitam Dan ini Untuk konektor ke ESC 20A Ya Yang hitam untuk yang hitam Merah yang gemerah Ini ESC 20A Untuk Motor Yang seperti ya Ini pemasangkan Untuk Pasangkan ke motornya Dan ini Ke baterai Dan ini Ke receiver Ini ya Ini itu kan W-sinyal Ke receiver Ke Channel 3 Saya kasih Slash dulu Biar tahu Kecepatannya Seperti apa Menggunakan ESC 20A Receiver Baterai Saya sendirikan Di air Paham Ini Ya Ke yang merah-merah Trash Ke baterai Ini Dan juga Remote Oh Belum saya Yang hidupkan Yang ini Dia Oh Dia tekan Ya Coba tolong Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Itu untuk penggunaan PSG 20A dan sedua motor. Kalau Anda ingin mau lebih 3 atau 4 seterusnya, cukup samakan saja untuk posisinya seperti ini. Dan untuk raketnya seperti ini, secara paralel. Kalau secara seri, kecepatannya akan berkurang. Kalau dipasang secara seri, kecepatannya akan berkurang. Kalau secara paralel, kecepatannya hanya sama, cuma cepat, tidak mengurangi kecepatan, cuma pembagian arus. Tapi kasus yang ini, arus tidak akan dibagi dengan 2 motor dan konsumsi 2 motor sangat kecil ini. Karena motornya kecil. Oke, itu saja dari saya. Kalau Anda ingin menggunakan ESC 20A, caranya menggunakan 2 motor dan 1 ESC. Untuk Anda ingin membuat RC kapal atau RC mobil, Anda saya sarankan menggunakan servo kemodi untuk perbelok-belok. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah kolom. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Terima kasih.